Sampai jumpa di video selanjutnya. Penghiburan dari sorga, jika Tuhan serta ku. Kanatan Tuhan semua, diperbuatnya baik itu. Kanatan Tuhan semua, diperbuatnya baik itu. Kanatan Tuhan semua, diperbuatnya baik itu. Maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Borupanggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini akan dibawakan oleh Sintua Epangelis Binsar Siregar dari HKBP Kernolong Resot, Jakarta. Baiklah, kita awali pada pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, ya Tuhan, atas penyertaanmu dalam acara renungan pagi hari ini. Kami mohon tuntunanmu agar renungan ini menjadi berkat dan sukacita bagi para pendengar. Kami juga berdoa buat sahabat RPK yang sedang terbeban berat karena masalah kehidupan, baik karena masalah pekerjaan, keluarga, maupun penyakit. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan mereka agar mereka bersukacita mengikuti renungan ini. Sebelum kami mendengar firmanmu, urapi hati dan pikiran kami agar kami layak bersekutu denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja Raja 17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja Raja 17 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke sarpat yang termasuk di wilayah Sidom dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, Kecuali segenggam tepung dalam tempayan, Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 9. Bersiaplah pergi ke sarfat yang termasuk wilayah Sidom, Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, Salah satu tantangan bagi para hamba Tuhan yang setia melayani jemaatnya, Adalah bagaimana memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup demi memwujudkan misi pelayanan sesuai kehendak Allah. Seringkali pada awalnya, Para pelayan begitu bersemangat dan sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang setia, Namun ketika dihadapkan pada tantangan berat, Seperti misalnya perilaku jemaat yang cenderung materialistik, egoistik, dan individualistik, Lalu dapat melunturkan keberanian dan kesetiaan hamba Tuhan tersebut, Sehingga pelayanannya pun menjadi melempem dan jauh dari kehendak Allah. Sahabat RPK, Nats hari ini menggambarkan tentang bagaimana sikap dan keberanian Nabi Elia ketika berhadapan dengan perilaku bangsa Israel, Yang sudah berpaling dari penyembahan Allah kepada penyembahan berhala Baal dan mengikuti tradisi masyarakat sekitar. Beratnya tugas Nabi Elia tercermin pada Nats hari ini, Di mana Tuhan Allah menugaskannya untuk menyampaikan firman tentang hukuman yang dijatuhkan atas ketidaktaatan bangsa Israel, Diberikan dalam bentuk perubahan alam, berupa kendala alam, Yaitu tidak akan ada lagi embun dan tidak akan ada lagi hujan selama tiga setengah tahun. Dampak dari hukuman ini tentulah menimbulkan berbagai penderitaan berat, Seperti kekeringan, kekurangan bahan pangan, dan sebagainya, Yang dirasakan dan ditanggung oleh bangsa Israel. Tetapi termasuk Nabi Elia sendiri. Karena itulah Tuhan Allah memerintahkan Nabi Elia, Agar dia pindah ke lembah sungai Kerit, Dan berdiam di sana, Minum dari sungai itu, Dan juga memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging sebagai makanan Elia pagi dan sore. Ketika kemarau sudah berkepanjangan dan sungai mulai kering, Tuhan pun memerintahkan Elia agar pindah ke Sarfat. Dan di sana sudah ada seorang janda yang telah diperintah Allah untuk memberi dia makan. Apa yang menarik dari Nats hari ini? Ada dua pokok renungan penting, Yang dapat kita petik dari Nats hari ini. Yaitu yang pertama adalah, Bantuan kelangsungan hidup Nabi Elia, Melalui seorang janda miskin. Dan yang kedua, Adalah relasi iman yang interaktif, Antara Elia sebagai hamba Tuhan, Dengan janda miskin itu sebagai jemaat. Marilah kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, Bantuan kelangsungan hidup melalui seorang janda miskin. Sahabat RPK, Nabi Elia adalah Nabi yang mendapatkan pemeliharaan Allah dengan cara yang unik. Bayangkan, Ketika paceklik sudah mulai berlangsung, Tuhan memberi makanannya melalui bantuan burung gagak yang secara khusus mengantar roti dan daging. Namun ketika air sungai mulai mengering, Sehingga tidak ada lagi air yang dapat diminum, Elia diperintahkan Tuhan agar pergi ke Sarfat. Karena Tuhan sudah memerintah seorang janda di sana, Untuk memberi makan. Siapakah janda itu? Ternyata janda itu adalah seorang miskin, Yang hanya punya tepung dan minyak dibuli-buli, Yang cukup untuk satu kali makan saja untuk dirinya dan anaknya. Dan setelah itu mereka sudah siap untuk mati, Karena tidak punya makanan lagi. Dan yang menarik dari kejadian ini adalah, Bahwa iman si janda itu cukup besar. Ketika ia diminta untuk membuat roti bagi Elia terlebih dahulu, Ia tidak menolak. Walau sikap ini berisiko, Ia tidak dapat makan lagi, Karena tepungnya sudah habis. Ia juga percaya pada janji Tuhan, Bahwa tepung dan minyak dibuli-buli itu, Tidak akan habis, Sampai tiba waktunya, Tuhan memberi hujan. Sikap iman dari sang janda ini, Ternyata benar. Dimana mujizat Tuhan, Telah terjadi, Melalui segenggam tepung dan sedikit minyak, Yang membuat si janda, Tidak lagi mati kelaparan, Karena, Pacek Lek, Dan juga mampu memberi makan, Nabi Elia, Sebagai hamba Tuhan, Yang dihadirkan Allah, Untuk menjadi solusi, Pada momen yang kritis tersebut. Sahabat RPK, Bahwa Tuhan Allah, Hadir, Dalam pertemuan hambanya, Dengan jemaat, Tanpa pandang bulu, Bahkan, Yang paling miskin sekalipun, Membuktikan kepada kita, Bahwa Tuhan, Adalah sumber mujizat. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, Kalau ada dua atau tiga orang, Yang berkumpul atas namaku, Aku akan hadir di dalamnya. Sahabat RPK, Makna paling berharga dari Nats hari ini adalah, Dapat menjadi pelajaran bagi hamba Tuhan, Agar tidak jatuh pada sikap memilih-milih jemaat yang akan dilayani. Apalagi, Bila menekankan pada faktor sosial ekonomi. Tidak perlu membeda-bedakan pelayanan, Baik terhadap jemaat miskin maupun kaya. Karena Tuhan memberkati pelayanan, Tanpa membeda-bedakan. Diwasa ini tidak jarang kita mendengar, Bahwa ada pelayan Tuhan, Yang lebih memprioritaskan, Jemaat yang berpunya. Tapi kurang memberi perhatian, Pada jemaat yang hidupnya miskin dan sederhana. Sahabat RPK, Nats hari ini mengingatkan, Bahwa justru pelayanan janda yang miskin itulah, Yang memberi jaminan, Bagi tersedianya makanan bagi Nabi Elia, Sepanjang masa paceklik, Bukan jemaat yang kaya. Bagian yang kedua, Relasi iman yang interaktif, Antara hamba Tuhan, Dengan jemaat. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini menggambarkan, Bahwa pemeliharaan Allah, Terhadap Nabi Elia, Bukanlah peristiwa, Yang sepenuhnya ditentukan oleh, Iman sang Nabi saja. Tetapi secara interaktif, Juga terkait dengan, Iman si janda miskin itu. Jaminan makan bagi Elia, Walau sudah dinubuatkan Allah, Namun tidak dapat lepas, Dari iman sang janda, Yang nyaris putus asa. Dimana dampaknya, Bisa menghasilkan, Berkat-berkat jasmani, Yang bukan saja berhasil, Memulihkan hidup si janda, Dan keluarganya, Tapi juga memberi jaminan, Kelangsuhan hidup, Bagi sang Nabi. Iman si janda, Kepada Allah, Dan firmannya, Yang disampaikan melalui, Nabi Elia, Telah memberinya, Kepastian hidup, Baik jasmani, Maupun rohani. Nats hari ini juga menunjukkan, Bahwa kualitas relasi, Dan interaksi yang dibangun, Antara hamba Tuhan dengan jemaatnya, Juga menunjukkan pengaruh yang nyata, Dan signifikan. Sikap iman yang dimiliki hamba Tuhan, Yang diikuti, Dengan iman yang setara dari jemaatnya, Akan menghasilkan kinerja yang tinggi, Dimana berkat-berkat rohani, Maupun jasmani akan mengalir, Bagi suatu jemaat atau gereja. Sahabat RPK, Dalam satu cerita, Pernah terjadi, Di suatu gereja, Dimana generasi mudanya, Begitu antusias dan bersemangat, Untuk mengembangkan gerakan penginjilan. Sementara generasi tuanya, Masih ingin fokus, Hanya pada masalah-masalah internal saja. Akibatnya, Hamba Tuhan terjebak, Di tengah perbedaan itu, Dan akhirnya tunduk, Pada kemauan generasi tua. Kondisi seperti ini, Tentulah tidak sehat, Bagi perkembangan iman jemaat. Generasi mudanya akan frustrasi, Kecewa, Dan akhirnya bisa memilih pindah ke gereja lain. Gereja yang sehat, Seharusnya menghasilkan interaksi iman yang dinamis, Antara pendeta sebagai hamba Tuhan, Majelis dan jemaat, Sehingga menghasilkan kinerja rohani yang optimal. Pertanyaan bagi kita, Apakah hasil interaksi hamba Tuhan dengan jemaat, Yang telah berlangsung di gereja kita masing-masing, Telah membuahkan berkat-berkat rohani yang bernas? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan yang maha baik, Terima kasih atas firmanmu, Yang telah menyadarkan kami, Akan pentingnya interaksi iman yang sehat, Antara hamba Tuhan, Majelis dan jemaat gereja, Yang pada gilirannya dapat membuahkan karya-karya pelayanan gerejawi yang bernas, Yang dapat kami persembahkan untuk memuliakan namamu. Firmanmu hari ini mengatakan, Bahwa mujizat perjumpaan Nabi Elia, Dengan janda miskin dari syarfat, Telah menghasilkan solusi, Terhadap kesulitan pangan, Karena paceklik pada masa itu. Biarlah juga ya Tuhan, Pada masa kini, Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Perjumpaan para pendeta kami, Majelis dan jemaat-jemaat di gereja kami masing-masing, Kiranya dapat menjadi solusi yang bermanfaat, Bagi kehidupan jemaat dan masyarakat. Kami mohon, Tuntunanmu, Agar melalui rohmu yang kudus, Kualitas relasi dan interaksi iman, Antara hamba-hambamu para pendeta kami, Majelis dan jemaat di gereja kami masing-masing, Dapat bertumbuh dengan baik, Sehingga dapat menjadi berkat dan mujizat kesembuhan, Bagi bangsa kami yang sedang berjuang, Menghadapi pandemi. Terima kasih ya Tuhan, Dengarlah doa kami, Yang kami alaskan, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sahabat Radio Plita Kasih yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, Dapat menghubungi Amang Sintua Epangelis Binsar Sireger, Di nomor 0815 8465 7186, Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, Dapat mendengarkan di Youtube channel HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telpon 021-390-9785 Atau 0813-8614-2835 2. Ibu Sintua Nyonya Lumber Raja Borusi Tumorang Di nomor telpon 0821-1470-7797 Jam Ibadah dan Gembala sehubungan dengan diberlakukannya PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021 Ibadah dilaksanakan secara online atau live streaming dan dapat diikuti di channel Youtube HKBP Kernolong jam 9.30 WIB Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH Pendeta Saat Parulian Nambaban STH Bibel Pro Juliani Borutari Horan Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Borumanurung Nyonya Tampu Bolon Di nomor telpon 0878-7547-8383 Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini Kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Plita Kasih Agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua Horas Terima kasih telah menonton!